Nah berikutnya kita ada soal Ini sifat kualigatif larutan ya Pada suhu 25 derajat celcius sebanyak 36 gram urea Jadi ada urea, gram ureanya sama dengan 36 gram Kemudian MRR 60 dilarutkan dalam 75,6 gram air Gram airnya ada 75,6 gram Kemudian pada suhu 25 derajat celcius tekanan uap air Karena air aja berarti dia pelarut murni P0 ya Sama dengan 24 mm Hg Kemudian yang ditanyakan adalah Besarnya penurunan tekanan uap parutan Karena ini ada urea sama air Berarti kita cari delta P Sama dengan titik-titik tanda tanya Nah delta P itu kan ada ini ya Rumusnya delta P Sama dengan X praksimal terlarut dikali P0 Ya Praksimal terlarut dikali P0 Sehingga kita harus cari dulu praksimal terlarutnya berapa Nah disini yang terlarut siapa? Urea Karena air itu perlarut universal Jadi terlarutnya adalah urea Mari kita hitung ya Mal urea nya berapa Mal urea nya gram per mR Gram urea nya 36 MR nya 60 Ini kalau 36 dibagi 6 kan 6 Karena dibagi 60 maka 0,6 mol Kemudian Mal air nya Mal air sama dengan sama gram per mR juga Gram airnya 75,6 dibagi 18 75,6 dibagi 18 Berapa ya? 75,6 dibagi 18 dapat Kalau dikali 4 Sekian Oh 4 18 Dikali 4 itu 72 72 ya 72 ya 72 Kemudian ini 75 Berarti 3,6 Oh berarti 0,2 ya Berarti 4,2 mol Oke Kemudian Ini Kita cari Kalau X terlarut apa? Rumusnya X terlarut itu berarti Mol terlarut X terlarut Sama dengan Mol terlarut Dibagi Mol terlarut Mol total ya Ditambah mol pelarut Mol terlarutnya Ini Mol urea 0,6 0,6 Kemudian Mol terlarutnya 0,6 Ditambah 4,2 Jadi sama dengan 0,6 Ditambah Dibagi 0,6 Dibagi 4,8 Berarti 1 per 8 Ini ya 48 dibagi 6 8 Maka jadinya 46 48 dibagi 6 Jadi 1 per 8 ya Tapi kita masukin X terlarut ke sini X terlarut dapat 1 per 8 1 per 8 Dikali P0 nya Berapa? Ini tinggal Ini aja 24 bagi 8 3 ya Millimeter HG Ada Jawabannya adalah C Terima kasih telah Terima kasih telah